Sini saya juga memberikan eho di else saya copy di else lalu saya taruh disini dan disini saya mengganti password dan disini saya mau menambahkan informasi password dan saya memberikan titik semacam itu break lalu saya copy paste dan disini pass jika sekarang saya simpan lalu saya masuk disini dan reload dan di pertama oke ada error 18 oke saya butuh tanda penutup disini ternyata jika saya simpan sekarang dan saya reload maka saya sudah mempunyai semacam ini dan jika saya klik disini maka anda mengklik tombol dan anda belum menulis nama jika saya menuliskan nama jika saya klik maka disini anda belum menuliskan password dan jika saya menuliskan nama dan password maka saya mendapatkan informasi nama dan informasi password tapi bagaimana kita bisa mengaktifkan login dengan session ini sebuah pertanyaan dan cara pikir kita harus seperti itu dan sekarang saya mau menambahkan fungsi session disini jika kita sudah tahu informasinya seperti ini maka yang terpenting kita memberikan fungsi session saya memberikan dollar sesion dan saya memberikan tanda semacam ini tanda semacam ini sama dengan dua kali dan disini saya memberikan ini saya copy lalu paste titik koma dan saya disini memberikan session nama oke sekarang jika saya copy disini lalu saya paste dan disini session pass dan saya berikan pass maka jika saya simpan dan saya reload disini dan saya memberikan ini dan ini lalu sekarang seperti ini saya mempunyai ini dan otomatis saya sudah mempunyai session nama dan jika saya saya cek disini saya akan mempunyai session nama sekarang saya memberikan eho dan saya memberikan dollar session titik koma dan disini nama jika saya menuliskan seperti ini maka otomatis saya harusnya mempunyai session nama dan disini harusnya ada album ternyata tidak ada album kenapa ini terjadi karena kita belum memberikan session start sebuah halaman yang kita berikan session di awal kita harus menuliskan session garis bawah start seperti itu dan sekarang jika saya simpan lalu saya masuk disini dan reload sekarang masih belum ada session di atas ini dan jika saya memberikan album memberikan password dan klik login maka saya sudah mempunyai informasi semacam ini dan jika ini saya reload oke saya enter saja disini seharusnya disini ada eho session nama oke terdapat kesalahan disini seharusnya sudah ada session saya akan benahi disama dengan disini seharusnya sama dengan satu sama dengannya satu karena kita memerintahkan bahwa session nama itu sama dengan ini yang dituliskan orang dan session password sama dengan ini yang dituliskan orang di password oke langsung saya simpan dan jika saya di localhost saya membuka localhost dan saya menuju ke session maka sekarang akan ada semacam ini dan jika saya memberikan nama dan memberikan password login sekarang saya sudah mempunyai informasi ini dan jika saya masuk ke sini lalu enter disini sudah ada album dan album ini berasal dari sebuah session yang saya eho disini jika saya rubah saya tambahkan nama session nama mungkin titik 2 spasi dan saya copy paste dan disini session password dan disini saya berikan pass dan jika sekarang saya simpan lalu saya pergi ke sini dan enter lagi disini maka saya sudah mempunyai session nama sama dengan album dan session nama adalah password mungkin saya tambahkan lagi disini adalah break br saya enter lagi oke kita sudah mempunyai session yang aktif dan session album dan session nama selamat Terima kasih.